Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari kalangan usia 17 hingga 39 tahun menghadirkan kejutan baru Dalam simulasi Pilpres 2024 yang diikuti oleh 2 calon presiden Maka Anies Baswedan akan unggul ketika head to head melawan Ganjar maupun Prabowo Namun jika pemilu presiden diikuti oleh 3 calon Maka Ganjar Pranowo lah yang akan mengalahkan Anies Baswedan maupun Prabowo Lalu akankah Pilpres 2024 berlangsung 1 putaran atau bakal terjadi 2 putaran? Selanjutnya PDK Bersiang bersama saya Putri Winda Sari dan Alfa Tauhid Wanita cantik berprofesi sebagai pemandu karaoke di Pati Jawa Tengah ditangkap aparat sat Aksi duo emak mencuri emas seberat 13 gram berhasil terekam kamera CCTV di kota Probolinggo, Jawa Timur 6 orang ditemukan meninggal dunia karena tertimbun tanah longsor di area pertambangan emas rakyat di desa Buluh Kuning Aksi koboi dilakukan pemuda di kota Palembang, Sumatera Selatan Karena tidak puas saat memperbaiki telepon genggamnya yang menembakkan peluru ke udara di dalam salah satu mall Kejaksaan Agung akan mengumumkan perkembangan penanganan berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir Joshua Untuk memperbaru informasi mengenai perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Joshua Yang melibatkan mantan KD Pro Pamferdi Sambo Kita bergabung dengan rekan Anggia Ebony yang berada di Kejaksaan Agung Pemirsa Polda Papua menyatakan siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Dalam proses pemeriksaan Gubernur Papua Pemirsa ada kabar gembira bagi Anda yang mungkin hendak masuk Akademi Militer TNI Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa merevisi sejumlah aturan syarat masuk Dengan menurunkan kualifikasi tinggi badan dan usia Aturan baru ini merupakan perubahan lain yang diputuskan Panglima TNI Setelah beberapa bulan sebelumnya ia juga mengubah syarat akademis masuk TNI Usai membela rekannya sejumlah pengemudi ojol jadi tersangka Para tersangka membela rekannya terlalu jauh hingga akhirnya mengeroyok Hingga tewas seorang pria yang sebelumnya juga mengeroyok seorang pengemudi ojol di sebuah SPBU di Semarang, Jawa Tengah Pengeroyok Hasto Priyo Wasono seorang pengemudi ojek online di SPBU Jalan Brigjen Sudiarto Pedurungan Semarang, Jawa Tengah tewas diamuk masa Aksi main hakim sendiri atas nama solidaritas pengemudi ojek online ini berujung maut Lalu bagaimana penanganan kasus ini dan bagaimana menjaga aksi main hakim sendiri seperti ini agar tidak terulang lagi Eksekusi rumah yang dijadikan tempat usaha di Jalan Mantri Kemayoran Jakarta Pusat Berlangsung Program konversi LPG 3 kg ke kompor induksi atau kompor listrik bagi rumah tangga resmi dibatalkan Perusahaan listrik negara beralasan langkah ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 Sebelum dibatalkan program konversi kompor gas ke kompor listrik memang banyak mendapat kritikan dari berbagai pihak Para penggunanya mayoritas berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah atau keluarga miskin Bersa Indonesia kembali tampil gemilang di laga uji coba kontra Kurasau Nama Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan menjadi pahlawan kemenangan tim Garuda Indonesia sukses dua kali membungkam Kurasau dalam laga FIFA Match Day Hasil positif ini tentu dirayakan dengan gembira oleh anak-anak Asusin Tayong Seperti apa kegembiraan Dimas Derajat dan kawan-kawan? Berikut kabarnya untuk Anda Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam kabar siang kali ini Dan Anda bisa terus memperbarui informasi dengan cara mengakses laman tv1news.com Akhir kata kami berdiri, saya Alfa Tauhin Dan saya Putri Winda Sari, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda Dan sampai jumpa